Reaksi menjerit ketakutan hingga merontah hebat diluapkan sejumlah pria bertato yang merupakan warga binaan rumah tahanan kelas 1 Asalemba, Jakarta Pusat saat akan menjalani vaksinasi masal COVID-19. Agar proses vaksinasi tetap berjalan lancar, petugas rutan bahkan harus memegangi para warga binaan yang benar-benar fobia terhadap jarum suntik. Pria berinisial BH yang merupakan warga binaan rumah tahanan kelas 1 Asalemba, Jakarta Pusat ini sudah menunjukkan gelagat ketakutan saat baru saja duduk di kursi vaksinasi masal COVID-19. Benar saja, saat petugas medis mengeluarkan jarum suntik, pria ini sontak menjerit ketakutan dan menolak divaksin. Rontaannya yang semakin menjadi sambil berteriak hebat membuat petugas harus memegangi pria tersebut agar proses vaksinasi tetap bisa dilakukan. Reaksi serupa juga terjadi pada pria-pria bertato lainnya yang telah lama mendekam di sel tahanan rutan Salemba. Petugas harus memeluk dan menutupi wajah para peserta vaksin yang ketakutan agar bisa mendapat suntikan dosis vaksin. Fobia terhadap jarum suntik menjadi alasan terbesar mereka takut menjalani vaksinasi COVID-19. Meski begitu, para warga binaan yang sempat membuat tegang suasana rutan akhirnya berhasil melalui ketakutan mereka setelah disuntikan dosis vaksin. Vaksinasi kenapa bang? Saya takut jarum suntik. Takut jarum suntik ya? Kan tato banyak bang, kenapa masih takut? Waktu saya pembuatan tato, saya terkapar, tidak sadarkan diri. Saya banyak minum, jadi saya nggak tahu apa-apa. Ditato aja, ditato-tato jadi. Kalau ini kan saya sadar, saya normal. Untuk bisa memvaksin 3.248 warga binaan, pihak rutan sengaja menggelar posko vaksinasi selama tiga hari dengan kuota mencapai seribu peserta per hari. Sayangnya hampir 435 warga binaan belum bisa divaksin lantaran tidak memiliki nomor induk kependudukan yang merupakan syarat utama vaksinasi. Vaksinasi kuntas yang dilaksanakan di rutan kelasatidakarta pusat, rutan kelembar, pada hari ini, yaitu dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Agustus. Jumlah warga binaan kita saat ini 3.248, dan yang punya NIK kurang lebih 2.813. Kelebihan kapasitas di dalam rutan juga menjadi kendala utama pihak rutan Salemba dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama jaga jarak, mengingat daya tampung untuk satu sel yang seharusnya untuk tiga orang, terpaksa diisi oleh 9 hingga 10 warga binaan. Program vaksinasi masal terhadap warga binaan ini diharapkan dapat menekan angka penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan. Dari Jakarta, Isan Riansa, Nusantara TV melaporkan.